Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khulilihi nabiina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Maka sungguhnya diantara kewajiban-kewajiban yang sangat besar, amanah yang sangat berat, yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap orang tua selama hidupnya. Yaitu amanah berupa keturunan, baik dari sisi pendidikan, dari sisi akhlak. Kemudian memberikan nasihat kepada mereka, membimbing, mengarahkan. Maka sungguhnya anak-anak adalah amanah yang sangat berat, yang Allah perintahkan untuk menjaganya. Kama kuala ta'ala inda zikrihi li awsofil mu'minin. Sembagaimana Allah ta'ala ketika menyebut sifat-sifat orang yang beriman, yaitu Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga, memelihara, amanah dan janji. Wa kuala ta'ala aidan, ya yuhalladzina amanu, la tahunullaha wal rasul, wa tahunu amanatikum wa antum ta'alaun. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang sudah diberikan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala kama annahu wahabal a'ba'a hadhi ni'mata al-adhimah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan nikmat yang sangat besar kepada setiap orang tua, yaitu berupa keturunan. Allah sebutkan di dalam ayatnya, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah sanggup memberikan keturunan kepada orang yang Allah kehendaki, anak perempuan dan anak laki-laki. Ini pemberian, keturunan, ini merupakan kepercayaan yang Allah berikan. Allah telah menetapkan hak dan kewajiban. Sekaligus, di samping nikmat, Allah juga menjadikan anak-anak sebagai ujian, sebagai ujian hidup, sebagai ikhtibah. Apakah orang tua itu sanggup menjalankan amanah atau tidak. Maka apabila orang tua berhasil mendidik mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Mereka mampu bertanggung jawab terhadap amanah, berupa keturunan. Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Allah berikan ganjaran yang sangat mulia. Dan sebaliknya, apabila orang tua mengabaikan amanah yang telah Allah berikan, maka Allah akan ganti diri-diri mereka dengan siksaan, sesuai dengan kadar kesalahan mereka. Seberapa besar orang tua menelantarkan anaknya, sebesar itu pula hukuman yang akan mereka terima. Allah s.a.w. mengatakan, Ya ayuhal ladhina amanu, ku angfusakum wa ahlikum naro, wa kuduhan nasu wal hijaro, alaiha mala ikatun giladun msidai. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Yaitu istri dan anak-anak. Dari api neraka yang bahan bakarnya, yaitu manusia dan batu. Di dalam neraka, terdapat malaikat-malaikat yang keras, malaikat yang kasah. Yang ditugaskan untuk menyiksa para penghuni neraka. Fal ayatu aslun azimun fi wujubiri ayatil awladi wa tarbiyatihim wal inayati bi akhwalihim. Ayat ini menjadi dasar, menjadi dalil wajibnya setiap orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya, untuk mendidik anaknya. Ya, untuk menjaga mereka. Qala'al khalifatul rasyidu aliyu ibn Abi Talibin radiyallahu anhu fi bayani hadil ayah. Ya, Ali bin Abi Talib, khalifatul rasyid, beliau menjelaskan ayat ini, maksudnya adalah ku anfusakumu ahlikum nal. Ya, menjaga dirimu, menjaga diri kalian dan keluarga kalian, maksudnya adalah alimuhum wa addimuhum. Ajarkanlah ilmu kepada mereka, ajarkanlah ahlak kepada mereka, ajarkanlah ilmu tentang tawheed, ilmu tentang akhidah, ilmu tentang ibadah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana mengikuti Rasulullah, demikian juga, mengajarkan ahlak kepada mereka, ahlak kepada Allah dan Rasulnya, ahlak kepada kedua orang tuanya, ahlak kepada saudara-saudarinya, ahlak kepada tetangga, ahlak kepada teman-temannya, dan seterusnya. Dan telah sahih dari Nabi SAW, beliau menekankan urusan di dalam memperhatikan anak ini, menjelaskan kewajiban bagi setiap orang tua, beliau bersabda, ala kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an-ra'iyyatih, al-imamu ra'in, wa huwa mas'ulun an-ra'iyyatih, wal-rojulu ra'in, fi ahlihi, wa huwa mas'ulun an-ra'iyyatih, wal-maratu ra'iyyatun, bi-bayti jaujiha, wa hiya mas'ulatun an-ra'iyyatihah, wal-khalimu ra'in, fi mali say'idihi, wa huwa mas'ulun an-ra'iyyatih, ala kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an-ra'iyyatih, setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya, seorang penguasa akan ditanya tentang rakyatnya, seorang suami akan ditanya tentang keluarganya, demikian juga seorang istri akan ditanya ketika suaminya pergi, ia bertanggung jawab penuh terhadap rumah suaminya, beserta istrinya, beserta isinya, demikian juga seorang pembantu akan ditanya tentang harta yang dititipkan oleh majikannya, demikian juga, setiap kalian, ketahuinlah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpin. Di situ disebutkan kata-kata mas'ulun akan dimintai pertanggung jawaban, Allah akan memanggil setiap hamba yang memiliki amanah berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah akan bertanya terlebih dahulu di hari kiamat kepada kedua orang tuanya tentang anak-anaknya. Sebelum Allah bertanya kepada anak-anak tentang kedua orang tuanya. Sebagaimana orang tua memiliki hak atas kedua orang tuanya. Ibn Umar mengatakan bahwa Allah akan mengatakan bahwa anak-anak yang mengatakan bahwa Allah akan ditanya tentang anak-anaknya. Adab apa yang sudah engkau ajarkan, ilmu apa yang sudah engkau ajarkan. Sesungguhnya akan ditanya bagaimana bakti anakmu kepadamu, bagaimana ketaatan anakmu kepadamu. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mua maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilai ila unta astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.